hai 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 Jadi maka kita ketawa bisa kucur di hasilnya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Sekalipun Terima kasih Bersyukur Bersyukur Terima kasih telah menonton Seluruh Terima kasih telah menonton 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 Dan diidamkan oleh semua keluarga Rukun Dan Andar Ismail Kemarin saya pernah sampaikan Dalam kategorisasi nikah Dia mengatakan bahwa dalam rumah tangga Itu pasti selalu ada ribut rukunnya Tetapi kemudian Tentu rukun itu yang selalu diupayakan Tidak pernah orang mencari-cari ribut Pasti selalu diupayakan bagaimana Supaya rukun Rukun Pasti selalu diupayakan Dengan berbagai macam cara Kadang merendahkan hati Merendahkan diri Supaya rukun Itu menjadi upaya-upaya yang dilakukan Dan Bapak Ibu Pemasmur Menyatakan bahwa Rukun itu Menjadi bagian penting Dalam hubungan Hubungan persaudaraan Tentu juga hubungan suami istri Diperlukan rukun Karena ketika rukun Maka energi-energi positif Itu pasti akan keluar Sehingga ketika rukun Sehingga ketika rukun banyak hal yang bisa dirancang Banyak hal yang bisa dilakukan Yang dikerjakan Banyak hal yang bisa didapatkan Makanya kalau rukun itu enak Enak komunikasinya Kalau rukun Coba kalau lagi kelahi Sulit komunikasinya Suami istri Ketika rukun Mau ini itu nyaman Karena lagi rukun Tetapi coba kalau ribut Sulit Mau ini Dia lagi ribut Dia lagi marah Kita mau mengatakannya Pasti nanti disambar Dengan marah juga Sulit Begitu juga ketika kita ingin Merancangkan Sesuatu ke depan Kalau lagi rukun Enak kita Mengatur Merancang sesuatu Mudah Mengerjakannya sama-sama juga mudah Tetapi kalau ribut Sulit Tidak akan ada yang dapat Dilakukan Kalau lagi ribut Tetapi ketika Lagi rukun Banyak hal yang bisa dilakukan Banyak hal yang bisa dikerjakan Banyak hal juga Yang akan diperoleh Yang baik Ketika lagi rukun Dan pemasmur juga mengatakan bahwa Hidup rukun itu Menjadi berkat Karena ia bagaikan Minyak Yang baik Di atas kepala Meleleh kejanggut Yang meleleh kejanggut harun Dan ke leher Jumpahnya Artinya seperti minyak Yang ditaruh di atas kepala Yang meleleh Kejanggut sampai ke jumpah Artinya Ia mempengaruhi hidup Ia berdampak pada diri Berdampak bagi kesemuanya Ketika rukun Dan kemudian Dikatakan juga oleh Pemasmur Hidup rukun itu Pada bagian akhir Ayat ketiga Sebab kesanalah Tuhan Memerintahkan berkat Kehidupan Untuk selama-lamanya Ketika rukun Berkat itu Diperintahkan Tuhan Datang Ke kehidupan Yang rukun Makanya ketika orang rukun itu Berkatnya banyak Ketika hidup rukun itu Berkatnya melimpah Tetapi ketika Orang itu ribu terus Berkatnya tidak ada Mungkin ada Harta benda Barang Uang Tapi tidak dirasa Sebagai sebuah berkat Tetapi ketika hidup rukun Maka berkat itu Melimpah ruah Mengalir Diarahkan Untuk keluarga Yang hidup rukun Dan biarlah firman Tuhan hari ini Boleh menguatkan Keluarga baru Andok dan Hini Supaya dalam menjalani Hidup berumat tangga Tentu ada ributnya Tetapi terus diupayakan Untuk selalu rukun Tuhan memberkati Keluarga baru ini Tuhan memberkati kita semua Melalui firmannya Amin Kita bersatu dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Yang telah kami renungkan Meteraikan Di dalam hati kami Kami bersyukur Karena saudara Ando dan Hini Telah diberkati Dan ditegukan nikahnya Di gereja Dan hari ini Mereka mengucap syukur Karena mereka telah Menjadi keluarga baru Di dalam Tuhan Mereka telah menjadi Sepasang suami dan istri Dan akan memulai Menjalani Bahtera rumah tangga mereka Dan kami percaya Tuhan Dalam menjalani Bahtera rumah tangga mereka Ketika mereka Mendasari rumah mereka Rumah tangga mereka Di dalam berkat Tuhan Maka perjalanan Rumah tangga mereka Pun akan terus Diiringi Diberkati dan disertai Oleh Tuhan Ya Tuhan Yesus Berkatilah mereka Dalam menjalani Biduk rumah tangga Ando sebagai kepala keluarga Sebagai suami Sebagai ayah Bagi anak-anak Diberkatilah Ia Agar diberikan Fikmat kebijaksanaan Akal budi Dan Tuhan Hadir memimpin kehidupannya Begitu juga Untuk Heni Tuhan memberkati dia Dalam tugas tanggung jawab Sebagai istri Ibu rumah tangga Ibu bagi anak-anak Diberkatilah Ia Diberkatilah rumah tangga mereka Diberkatilah Anak-anak mereka Diberkatilah Berbagai harapan Rencana cita-cita mereka Diberkatilah Hidup dan kehidupan mereka Diberkati pula Orang tua Baik dari Ando dan Heni Agar mereka juga Dipenuhi Suka-cita kebahagiaan Dipenuhi Berkat-berkat Tuhan Kekuatan Kesehatan Umur panjang Dianugerahkan Seluruh keluarga Yang mendukung Mereka berdua Untuk berumah tangga Tuhan juga memberkati Begitu juga Seluruh sidang jemaatmu Diberkati oleh Tuhan Ya Bapak di surga Kehidupan kami Semua kini dan selama-lamanya Hanya kami serahkan Pertaruhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami Yang sudah mengajarkan kami Dua Bapak kami Yang kami ucapkan Bersama-sama demikian Bapak kami ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Jangan membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak ibu jemangat Sekarang ada kesempatan Bagi kita Untuk menyerahkan Persembahan syukur kita Sebelum kita menyerahkan Persembahan syukur kita Maka dengarkanlah Nas pengantar Berikut ini Berilah kepada Tuhan Kemuliaan namanya Bawalah persembahan Dan masuklah menghadap dia Sujudlah menyembah kepada Tuhan Dengan berhiaskan Kekudusan Sebelum kita Menyerahkan persembahan syukur Dengan tulus ikhlas Marilah kita berdoa Mari kita berdoa Segala kemuliaan Puji dan hormat Kami naikkan padamu Bapak Sukacita yang kami rasakan Hanya berasal Daripadamu Berkatmu nyata Dan tiada berkesudahan Melalui kekuatan Dan kesahatan Yang kau anugerahkan Bagi Tuhan Dan jiwa kami Begitu juga Dengan usaha Dan pekerjaan Kiranya berkat Daripadamu juga Tidak berhenti Dan putus Dan pada saat ini Sebagai ucapan syukur kami Dengan tulis ikhlas Kami akan menyerahkan Persembahan syukur kami Kiranya persembahan kami Yang tidak seberapa Dengan berkat Yang sudah kau berikan Dalam kehidupan kami Boleh berkenan Bagi Allah Biarlah semua ini Bisa berguna Bagi penopang Pelayanan jemaat kami Di lingkungan Jemaat Bundu Agar nama Allah Tetap mulia Selama-lamanya Berkati Dan terimalah Tuhan Persembahan syukur ini Amin Sementara kantong Persembahan Diedarkan diantara kita Kita menyanyi Dari hidung jemaat Nomor 292 Baik pertama Hingga kantong Persembahan selesai Diedarkan Dan sekaligus Dilanjutkan dengan Menerima Berkat Tuhan Terima kasih Mari memuji Allahmu Terima kasih 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 kelapa dicampur daging ini kan tempoh hari ada gadis bawih pake enak selamat selamat menikmati mari maya cua . . . . Terima kasih telah menonton!